Halo sahabat Nova, di tengah pandemi seperti sekarang ini, mungkin ada banyak sahabat Nova yang mengisi kegiatan sehari-hari dengan mengikuti webinar. Bagi sahabat Nova yang mengikuti webinar melalui Zoom Meeting, ada cara untuk menggunakan Zoom-nya. Sahabat Nova bisa menyimak cara untuk mengikuti webinar melalui Zoom Meeting di video ini. Tapi sebelum itu, pastikan sahabat Nova sudah like video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Seringkali webinar yang kita ikuti menggunakan Zoom Meeting, sahabat Nova. Nah, bagaimana sih cara mendaftarkan diri di Zoom Meeting? Sahabat Nova bisa mendaftar melalui handphone ataupun melalui website. Untuk melalui website, yang pertama, sahabat Nova bisa kunjungi zoom.us, lalu klik tombol sign up. Setelah itu, sahabat Nova bisa isi kolom email dengan email aktifmu. Lalu cek email dari Zoom di kotak masukmu. Setelah itu, sahabat Nova bisa klik activate account hingga kamu kembali diarahkan ke browser untuk membuat password baru. Selamat, akun sahabat Nova sudah aktif. Jika sudah mempunyai akun, kamu bisa sign in lalu memasukkan email dan password yang sudah kamu gunakan untuk mendaftar Zoom Meeting tadi. Jangan khawatir, sahabat Nova. Kalau sahabat Nova mendaftar dari handphone, sahabat Nova tinggal buka aplikasi Zoom, lalu klik sign up. Masukkan email, nama depan, nama belakang yang ingin sahabat Nova tampilkan sebagai pengguna. Setelah itu, klik sign up. Zoom akan mengirimkan email ke alamat email yang kamu gunakan. Kemudian, klik activate account di email yang masuk dari Zoom. Lalu, kamu akan diminta untuk menentukan password dan akun Zoom milikmu sudah selesai. Jika kamu sudah punya akun, kamu bisa memilih sign in lalu memasukkan email dan password yang kamu gunakan untuk mendaftar Zoom Meeting tadi. Jika kamu menggunakan laptop atau komputer, pastikan juga kamu menginstall aplikasinya. Sebab, ada sedikit perbedaan ketika menggunakan Zoom di browser dengan aplikasi, yaitu kamu bisa mengubah tampilan virtual background melalui aplikasi. Kenapa hal ini penting? Jika ruangan yang kamu gunakan sedang dalam keadaan berantakan atau kurang pantas ditampilkan saat meeting, kamu bisa mengubah latar ruangan menjadi gambar yang bisa kamu pilih sendiri. Aplikasi Zoom menyediakan 3 background default yang bisa kamu pakai. Tapi, kamu juga bisa menyertakan gambar lain dengan rasio 16 dibanding 9 dengan maksimal ukuran 5 MB. Untuk sahabat Nova yang menggunakan handphone untuk membuka Zoom, sahabat Nova akan melihat tampilan Zoom dalam berbahasa Inggris. Dalam tampilan pertama, kamu akan melihat 4 ikon yaitu New Meeting, Join, Schedule, dan Share Screen. Bagi sahabat Nova yang ingin mengikuti webinar melalui Zoom Meeting, bisa memilih Join. Setelah itu, sahabat Nova akan diminta untuk memasukkan Meeting ID. Jika sahabat Nova tidak memiliki Meeting ID, sahabat Nova bisa klik Join with a Personal Link Name, agar sahabat Nova bisa langsung memasukkan link yang sudah didapatkan. Kamu juga bisa mengganti nama yang ingin ditampilkan di Zoom Meeting saat mengikuti webinar. Sahabat Nova juga memiliki Join option sebelum masuk, yaitu Don't Connect to Audio dan Turn Off to My Video. Jika sahabat Nova memilih Don't Connect to Audio, maka peserta webinar nantinya yang ada di Zoom Meeting tidak akan bisa mendengar suara sahabat Nova. Begitu pula, jika sahabat Nova memilih Turn Off My Video, maka video sahabat Nova tidak akan ditampilkan dalam webinar. Setelah sahabat Nova memutuskan Join option yang diinginkan, sahabat Nova bisa langsung klik Join untuk bergabung ke webinar melalui Zoom Meeting ini ya. Sahabat Nova bisa menunggu sampai host mengizinkan agar sahabat Nova masuk ke Zoom Meeting. Sahabat Nova itu dia nih, cara dan juga tutorial supaya sahabat Nova bisa mengikuti webinar melalui Zoom Meeting. Jangan lupa untuk like video ini dan bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Jangan lupa juga untuk share video ini, subscribe YouTube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video berlanfaat lainnya. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!